JABAR PABRISA Halo Nexter dan pembaca setiajabarpublisher.com dimanapun Anda berada Tiba sudah kita di penghujung tahun 2020 dan akan masuk tahun 2021 Seiring dengan itu pemerintah desa atau PMD Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirbon Tuntas sudah menyerahkan semua bantuan pemerintah untuk masyarakatnya Khususnya bantuan langsung tunai atau BLT tahap 3 Yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2020 Penyerahan BLT tahap 3 ini dilakukan untuk 3 bulan sekaligus Yakni untuk bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2020 Dengan dilakukan di kantor desa setempat Kewu Pabuaran Lor Heri Castari mengatakan bahwa ada 176 KPM atau keluarga penerima manfaat Yang mendapatkan BLT tahap 3 ini Adapun besarannya yakni sebesar 900 ribu rupiah per KPM Kewu Heri juga menegaskan bahwa bantuan tersebut diserahkan penuh kepada para penerima Adapun bila mana terjadi pemotongan Maka masyarakat jangan sungkan untuk melaporkannya kepada Pemdes Pabuaran Lor Tentang pembagian BLT siang tadi Alhamdulillah di dalam pelaksanaannya aman dan produksi pak Karena dengan pembagian ini kami laksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan pak yang laksana Untuk masyarakat juga bersyukur dengan adanya perhatian dari pemerintah Dan melalui bantuan dari dedek diterima Dan insya Allah bermanfaat sekali Karena dengan situasi yang sekarang masih tetap belum kondusif di dalam virus corona itu pak Maka dengan dibantunya oleh pemerintah Insya Allah ini akan bisa teratasi Dan mudah-mudahan warga kami itu akan mentaati aturan-aturan pemerintah Yang telah disampaikan tentang protokoler kesehatan Kami juga menyarankan kepada warga kami tolong jaga kesehatan Jaga kesehatan dan taati aturan pemerintahnya Kita jangan tinggalkan masker Baik di rumah maupun di luar Dan selalu mencuci tangan dengan sabun atau deterjen Supaya di dalam kegiatan kita selalu sehat Nah itu berarti untuk pembagian sendiri pak Jumlah kakak yang dibagikan berapa? Saya sesuai dengan musdes bahwa jumlah kakak 176 kakak Dan 3 bulan 900 berarti ya pak 900 kali 176 kakak Jadi per masing-masing kakak itu mendapat 900 kakak? Tidak ada potongan ya pak ya? Sesuai aturan ya pak ya? Sementara itu menjelang pergantian malam tahun baru Kuheri menghimbau agar masyarakat tetap berada di rumah Karena negeri ini masih tengah berada di dalam wabah pandemi COVID-19 Selain itu Kuheri juga menghimbau masyarakatnya Agar tetap menerapkan protokol kesehatan Dengan menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan Saya sudah menghimbau pada rekan Atau pada EKM Pada anggota-anggota usur lembaga, lembaga desa Kami mohon agar dengan tahun baru ini Jangan sampai kita berlebihan Dalam arti jangan sampai ikut-ikutan Tolong karena situasi sekarang masih kurang kondusif Jadi jaga kondisivitas sendiri Tidak usah kita kemana-mana lah jelasnya Demikian Ruswadi Putra Reporter JPNX TV dan Jabar Publisher.com melaporkan Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.